sedikitnya ada tiga kelemahan timnas Indonesia U23 yang disorot Sintayong usai tersingkir dari Australia di kualifikasi Piala Asia U23 2022 timnas U23 harus mengakui keunggulan Olirus 01 pada leg ke-2 grup G yang digelar di Stadion Republikan Center dosen B hasil ini membuat Indonesia mengubur mimpinya untuk lolos keputaran final di Uzbekistan tahun depan lewat agridat 24 pada leg pertama Indonesia kalah 2-3 di venue yang sama mencintayong setidaknya ada tiga pekerja rumah yang harus dibenahi di merah putih hal itu adalah antisipasi bola mati kekuatan fisik dan penyelesaian akhir meski sudah menunjukkan perkembangan signifikan namun Indonesia masih gagal mengantisipasi bola mati dari Australia sebagian besar para pemain Indonesia masih tak mampu menerapkan instruksi bermain cepat dari kaki ke kaki hingga akhir pertandingan pola permainan Garno muda dibawah pimpinan Sintayong sebenarnya sudah jauh meningkat hanya saja lini depan masih minim penyelesaian akhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati